Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia dan hari ini kita akan cobain event terbaru bertajuk POTW Worldwide event yang paling ditunggu di setiap minggunya ya terlihat disana ada rapinya Dias Booster kita cek lebih dalam ini dia, Louis Dias Booster yang super gacor menghabisi MU dia LWF, saya produktif ratingnya 101 guys dia punya kontrol bola, dribble, dribble akurat, kecepatan, akselerasi finishingnya juga oke guys dibandingkan Dias versi lainnya semoga hoki bisa dapet nih skill dan gaya AI-nya sudah tak diragukan lagi guys super duper mantep pastinya Dias yang paling diburu nih di event ini next ada Saul Koko dia CB pembangun serangan rating 97 ability-nya pada nanggung ya seharusnya kesadaran dan lompatan bisa dapet tuh 90-an tetapi untuk sekelas back tengah dia punya kecepatan guys skill-nya lumayan lah tetapi gak ada skill umpan ya karena dia pembangun serangan atau back overlap kadang maju sampai ke depan nih membantu serangan dengan 2 skill tembaknya next ada Firman dia CMF box to box rating 97 dia punya kontrol bola umpar rendah lambung selebihnya banyak ability yang kuning wow skill-nya penuh loh dengan gaya AI-4 menjadi terbantu di si Firman next ada Angwisa Booster dia CMF box to box rating 98 dia punya kontak fisik stamina ability-nya lumayan merata guys banyak yang hijau tuh apalagi udah bisa diandalkan di duel udara untuk seorang pemain tengah skill-nya penuh ya ada double touch skill umpan ada 2 skill defensif ada bantu bertahan intersepsi sliding tackle untuk dijadikan DMF ability lompatan dan sundulannya tadi bagus kan dan disini sudah ada skill sundulan dan superioritas udara nice banget lanjut lagi ada Korea versi striker pemuru goal rating 97 kalau jadi second striker RWF 99 Korea punya dribble finishing akselerasi Korea ini termasuk striker ringan ya di gameplay enak guys apalagi dia juga mahir menggunakan kedua kakinya bisa shot pake kaki kiri dan kanan skill dan gaya AI sudah bertabur memang gacor nih pemain serba bisa apalagi dijadikan super sub ya nice banget next ada Madeline Nils dia RB back sayap menyerang rating 94 dia punya kecepatan akselerasi umpan rendah stamina hijau gak ada skill umpan silang akurat ya meskipun pemain serba bisa ability nya tadi rasa pas-pasan tetapi terbantu dengan beberapa skill nya nih kemudian di bawah Geni Katamo wah baru masuk POTW nih dia LMF playmaker kreatif rating 95 kalau jadi sayap kiri kanan 97 dia punya dribble kecepatan akselerasi skill nya dikit banget ya seperti itulah lanjut ada Pope dia keeper agresif dengan tinggi 198 rating 97 Pope punya kesadaran reflect jangkauan nah ini kesempatan nih buat kalian yang belum kebagian keeper versi POTW Pope ini lumayan gacor skill nya ada 2 untuk sekelas keeper udah lumayan next ada rapinya booster dia LMF pemburu celah yang cetak hat-trick kemarin ya gacor banget nih orang rating 99 kalau jadi sayap kiri kanan 101 tuh tetapi tetap di in game terbaca 99 rapinya punya kesadaran dribble kecepatan akselerasi sama halnya seperti Luis Dias tadi ya tetapi yang lebih menarik dari rapinya booster sekarang ability umpan dan stamina nya lebih bagus nice bertabur skill dan gaya AI semoga gua bisa dapet nih lanjut ada Mateus Nunes dia LMF playmaker kreatif rating 97 dia punya umpan rendah kecepatan skill nya seperti ini guys kalian bisa liat sendiri dan yang terakhir Turan dia striker pemurugol striker dengan tinggi 192 meskipun badannya besar dia punya kecepatan ya dan di versi ini gua liat ability duel udaranya bagus nih udah hijau guys skill penuh gaya AI 4 benar aja udah ada skill sundulan tetapi superioritas udaranya gak ada oke guys itulah dia para pemainnya tentu aja disini gua akan targetkan para boosternya ya yaitu Dias Anguisa dan Rapinya dan selain booster gua akan targetkan si Korea dan Pope kalau kalian targetin yang mana guys coba komen di bawah dan langsung aja kita cobain di 4 kali kesempatan ini let's go kesempatan yang pertama dengan animasinya biasa aja semoga tetap booster dan pemain yang lainnya yang ditargetkan kita lihat siapakah itu La Liga dan Korea let's go on target pertama guys mantep bener deh striker ingin handal bisa shot pake kedua kakinya mantap kesempatan yang kedua kali ini animasi kembang api guys please booster yang ditargetin lagi kita lihat kembali guys siapakah di ujung sana seri A dan hurrah it's okay meskipun bukan yang ditargetin lumayan buat koleksi tim lisensi kesempatan yang ketiga kali ini lampu dalam stadion hijau guys di kombo dengan kembang api apakah kali ini booster kita lihat saja siapakah itu primer league dan pop dapet lagi yang ditargetin guys keeper jantung dari tim sultan aneh syukah alhamdulillah wa syukurillah kesempatan yang keempat dan yang terakhir lagi-lagi dengan animasi yang sama guys please pertanda baik dong siapakah gerangan ini oke primer league dan Luis Diaz let's go waduh hoki banget guys thank you papa konami wah langsung semangat bantai lawan nih Diaz booster oke guys ini dia pemain yang didapatkan tadi ada keeper poppe 97 kemudian ada Luis Diaz booster dengan rating 101 nya akan menggila hari ini kemudian 2 striker di depan korea 97 dan juga Turam 97 itulah mereka guys oh iya disini gue punya rapinya dan juga si Anguisa kebetulan punya nih versi lamanya karena mereka hari ini ada di event jadi kita akan pakai aja ya dengan full squad POTW kalau begitu langsung saja kita ke online match let's go oke guys ini dia babak pertama dimulai dari lawan press satu orang rapinya wuh digocek dong tetapi blunder disana langsung ambil squad POTW Luis Diaz mainkan rencananya passing dan passing terima Anguisa kembalikan ke farat dan 1-2 oke ya terima ini korea ya korea 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 wuuh mg what a goal boy gila dribble nya guys mengobok-ngobok lawan memang ringan nih striker yang satu ini bisa menjadi pilihan mematikan bola dilawan awas hati-hati ambil-ambil bagus Van Dyke kembali di squad POTW Anguisa cari rekan coba berpindah ke kiri bawah Teo dan lari sabar tenang ke Dias ayo-yas mainkan dribble mu masih belum bisa masuk ke dalam hati-hati jangan sampai keambil kembalikan ke Dias ayo-yas Dias ya 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 ketepis dong sayangnya masih bisa guys ya ya dan terima ini aduh kenapa gak gua tembak aja ya malah ragu-ragu salah keputusan guys awas bagus bisa dapat let's go Dias ke Korea terima dia buruan bantu ke Farad apakah bisa eh dih 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 my friend rezeki nomplok bro bangun kembali serangannya di bawah kosong Teo hati-hati di depan jangan sampai offside kepada Turam apakah bisa ambil wah gak sempat guys mengamankan lawan disana Hakimi mau kemana kah dia jagain yes terbaca bro Korea tembak gagal gagal dan apa yang terjadi penalti lumayan gosok voucher guys asik lawan udah kocar kacir nih tentunya tendangan 12 pas Dias yang akan eksekusi hei kenapa di Starboy boy dia kabur guys terlihat tuh di kanan atas aduh-aduh oke guys kalau begitu kita cari lawan yang lainnya lagi ya oke ini dia lawan selanjutnya waduh kenapa nge-lag nih jangan nge-lag-nge-lag lah baru aja main lagi ya dimulai dari lawan dengan taktik kompor pendek cepatnya boleh lah ya yes langsung keambil guys aduh nyangkut dong masih lanjut boy come on Dias luar biasa Dias bawah saja masuk ke dalam area gawang siap-siap siap-siap umpan ya 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 Korea laga 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 gila si Dias ngacir parah boy kita lihat disana guys gak bisa dikejar dan boom Korea bangun serangan dari kanan bawah aduh-aduh salah dong malah kosong si Messi awas hati-hati berbahaya ayo Angu Isah dekati dia jangan sampai lepas press terus terus oke mantap berhasil guys maju-maju-maju kepada Korea awas jangan sampai offside yes lolos dangding di dangdang dangdang tiketik 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 hahahaha bawa aja sampai ke dalam gawang ya umpannya mantep banget Korea lolos dari offside dan dengan nyaman Turam lari ke dalam gawang lawan mantep bener dah squad POTW 0-2 my friend hi hi hei kenapa lagi nih hahahaha kabur lagi guys pada kenapa nih orang hari ini aduh-aduh oke guys kita cari satu kali lagi ya Theo disana kepada Turam awas hati-hati kecoh dia sabar berputar nice dan umpan ke dalam kepada Dias ya Dias Dias yes gola 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 kacor banget boy meskipun Dias sempat diganggu Kosta Curte dia tetap mampu melesatkan shotnya ya ya passing dan passing oke tembak aduh kejar-kejar masih bisa guys oke Theo waduh dipres nih terpaksa tarik ke belakang Angu Isa tenang tenang berputar nice dan masuk ke tengah aduh malah gitu dong eh dih 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 ya Dias 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 wow MG bisa gitu golnya guys gue kirain pelanggaran loh padahal tadi dia mendesak Kimmich wasitnya berteman baik banget di hari ini sering-sering lah kayak gitu wasit gue kan jadi seneng double touchnya luar biasa dan juga finishingnya 0-2 my friend dimulai dari lawan membangun serangan di sana di area sendiri jagain di bawah pres satu orang eh di 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 terlalu beresiko bro Apalagi para striker squad POTW pada cepat dan lincah nih Lawan langsung blunder disana Berhasil membaca arah bolanya rapinya Dan menjadi santapan nikmat bagi Korea Yoi gan Lumayan hasilkan gol yang ketiga Mantap bener deh Bola dimulai dari lawan Mbappe kenapa diem Nah lo di star lagi guys Untuk yang ketiga kalinya Lawan pada kabur semua ya I'm sorry my friend Squad POTW emang joss Oke guys itulah dia percobaan matchnya Dan pencarian pemain berbintangnya Oh ya seperti biasa kalian komen di bawah Siapa aja yang berhasil kalian dapatkan dari event kali ini Gue mau tau oke Kalau begitu gue akhiri disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa lagi guys di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax